Intro Batalion Infantri 755 Yalet Kostrat berduka Bendera setengah tiang berkibar di markas batalion di Merauke, Papua Sersan Dua Handoko, seorang prajurit TNI dari Satuan Batalion 755 Yalet Kostrat yang sejak Maret 2018 lalu bertugas di distrikial Kabupaten Duga jadi korban kebiadapan OPM Sersan Dua Handoko tergabung bersama 150 anggota TNI dari Batalion 755 Yalet Kostrat bertugas di Kabupaten Duga sejak Maret 2018 lalu Sersan Dua Handoko adalah wadan pos untuk distrikial tugas negara yang ia emban ternyata harus ditukar dengan nyawa Di lokasi Ada satri memang tidak ada senjata atau meluat tidak dikeluan? Nah itu kurang tahu, makanya ini mau krecek saya disana Kalau semuanya yang dikau ke orang 172 itu 150 anggota 21 anggota Mengorbankan diri demi negeri Sersan Dua Handoko gugur di usia sangat muda, 24 tahun Putra pasangan Sukram dan Warni yang lahir di Blora, Jawa Tengah ini memulai karir militernya sejak 2015 lalu dan langsung bertugas di Batalion 755 Yalet Kostrat Jenasa Serda Handoko saat ini akan diupayakan dibawa ke Wamena lalu ke Sorong, Papua Barat untuk diserahkan pada keluarga Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Pondok pesantren yang menyatakan dukungan mereka adalah Pondok pesantren Al-Ujahirin Di kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Jawa Timur Deklarasi dukungan mereka terhadap paslon Jokowi-Ma'ruf ini dihadiri oleh mantan Kapol Jawa Timur Mahfud Arifin yang merupakan ketua tim kemenangan daerah Jawa Timur Mahfud optimistis, para santri di Bangkalan akan mendukung secara penuh Jokowi-Ma'ruf di Pilpres mendatang Pusantri sangat luar biasa, sangat ketawaduan terhadap para kiainya Mudah-mudahan instruksi kiai dari pesantren yang sudah melakukan ikram mendukung Pak Jokowi-Ma'ruf Dan tawadu terhadap ketuan Majelis Ulama Indonesia yang sekarang menjadi talon wakil presiden Terima kasih telah menonton!